Intro So, halo semua beli lagi di video saya Dan di video ini saya akan membuka isi paket yang udah saya beli di toko Indonesia Jadi karena besok Natalan jadi saya beli beberapa bahan makanan di Indonesia Jadi saya mau masak karena ya biasalah acara Natal dan tahun baru nanti So, jadi saya membeli di toko Indonesia namanya Tapi saya belinya online ya karena toko Indonesia itu jauh dihambung Jadi ya, aku gak mau harus online karena tempat saya jauh dihambung Dan saya beli apa aja disini Tadi baru saya ambil di post karena saya kerjakan Jadi gak bisa, tukang posan gak bisa apa namanya Masuk ke rumah karena gak ada orang Jadi harus ngambil di tempat post gitu So, BTW beratnya ini sekitar 5,9 kilo Jadi ya, kita lihat isinya apa aja BTW kalau misalkan teman-teman yang ada di Jerman Atau nanti mau ke Jerman Kalau mau membeli makanan, bahan-bahan makanan atau makanan Indonesia Banyak sekali toko-toko online di Jerman Toko Indonesia, contohnya ada Bali Asia Map Toko Rasa Rindu, terus Pokoknya banyak lah, Google aja Toko Indonesia atau Bali Asia Map Atau Toko Rasa Rindu dan sebagainya Pasti banyak muncul Disitu teman-teman bisa beli bahan makanan atau makanan Indonesia secara online Seperti saya So, jangan banyak cincong Jadi saya akan membuka apa aja yang saya beli Dan harganya berapa Yang penting pasti harganya berapa Jadi teman-teman bisa meng-compare harga di Indonesia dengan harga di Jerman Oke So Ini ada bondnya Atau Apa ya Invoice-nya Packingnya bagus Toko Indonesia Masih rapi Tuh semua Oh ini ada semua Oke So Jadi total belanja saya kemarin itu Ini saya spill dulu totalnya berapa Totalnya adalah 54 euro 82 cent Nggak tahu kelihatan apa enggak Jadi 54 euro 82 cent Berapa rupiah? Silahkan dikalikan Sekarang kurus euro itu 16.500 Kalau nggak salah sekitar segitu Oke Langsung aja kita buka Oh baterai saya mau habis Saya agak pilek ya Karena Cuaca dingin Lagi musim salju Lagi bintar juga Jadi Sedikit Agak pilek Tapi Tapi It's oke Saya enggak sakit Amir Yeah Bumi Oh Body Dibagi menjadi 2 dus Ternyata Atas tanpa Pasti anda semua akan tertawa apa yang saya beli So, ini box yang pertama Karena dibagi 2 box seperti aku bilang ya Box yang pertama Ini aku bacain juga harganya berapa Disini saya beli Oke, ada 3 2 Disini saya beli Kobe Bumbu Apa? Tepung Tepung bakwan Kobe 3 Harganya Satunya Satunya harganya itu 1 euro 19 cent Oke, 1 euro 19 cent Jadi saya beli 3 Itu 3 euro 57 cent Terus saya beli Saya nggak tahu Saya belum pernah pakai ini Tapi kata orang-orang Enak Saya beli kaldu jamur Kaldu jamur Yang merek Totole Atau apa? Totole Ini harganya Kalau di Jerman itu Harganya 2 euro 29 cent Saya cuma beli 1 Karena saya belum pernah pakai Jadi saya Cuma beli 1 Terus saya beli juga Nih Ada Kobe Dari Kobe juga Tepung serba guna Jadi ini buat masak ayam Terus Bakwan Atau Mendoan Dan lain sebagainya Saya beli 2 Dari Kobe Ini satunya Harganya itu 0,99 cent Jadi 1 euro Jadi beli 2 1 euro 98 cent Oke So next Ini yang barang Barang freshnya Tapi nanti dulu Terus Terus Saya beli Dua botol Botol apa aja Kita lihat Mamma mia Banyak banget Ininya Testernya Jadi saya beli Sambal ABC Yang satu Yang pedas biasa Yang satu Yang ekstra pedas Saya beli 2 botol Ini Sambal ABC Harganya sama Dua-duanya Satu botolnya Harganya itu harganya 2 euro 85 cent Jadi 2 euro 85 cent Untuk satu botol Sambal ABC Yang Original Sama yang ekstra pedas Terus box Selanjutnya Ini harus buru-buru Karena baterai Sudah belum habis Nah ini yang fresh Saya beli yang Ada yang fresh Jadi di packingnya Pakai packingan Es gitu Jadi masih dingin Oh Oh Ada esnya Jadi abet Mana Ini adalah Saya beli Daun papaya Karena saya suka Daun papaya Saya baru lihat Di toko Indonesia Ada daun papaya Saya beli 3 3 bungkus Satu bungkusnya ini Harganya Daun papaya 2 euro 99 cent Anggap aja 3 euro Oke Satu bungkus itu 200 gram Jadi 200 gram 2 euro 99 cent Saya beli 3 Jadi 8 euro 97 cent Daun papaya Udah Terus ini saya beli Satu bungkus Ini daun kunyit Daun kunyit Daun kunyitnya 200 gram juga Harganya Kalau daun kunyit Agak mahal Harganya 3 euro 99 cent Anggap aja 4 euro Jadi daun kunyit 3 euro 99 cent Kenapa saya beli daun kunyit Karena saya pengen Masak Apa namanya Telur 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 goreng padang Telur goreng padang kan Pakai daun kunyit Jadi saya beli daun kunyit Terus saya beli juga Sorry Ini saya beli Daun singkong Daun singkongnya saya beli 4 4 bungkus Daun singkong Satu bungkusnya itu 200 gram juga Jadi harganya daun singkong itu Ini agak Lebih agak murah daripada daun Papaya sama daun kunyit tadi Satu bungkusnya itu 2 euro 79 cent Jadi satu bungkus daun singkong 200 gram Itu harganya 2 euro 79 cent Oke So Ini sudah ada ais Terus saya beli lagi Bentar Saya buka dulu ya boxnya ini Box S nya Agak ribet Karena isolasinya banyak Saya harus buru-buru Karena baterai nya mau habis So Ini yang saya tunggu-tunggu Ini ada es nya juga Saya beli tempe Saya beli 3 tempenya Tempe nya Oke Satu tempe nya Ini Ini 400 gram Satu Gini Satu bungkus 400 gram Satunya harganya 2 euro 0.9 2 euro 0.9 cent Oke Jadi 2 euro 9 cent Saya beli 3 berarti 6 euro 27 cent Oke Udah habis Itu pembelian saya Ternyata yang bikin berat Adalah karbusnya So Jadi ini semua Barang Barang Indonesia Masakan Makanan Indonesia Atau bahan-bahan Indonesia Yang saya beli dari toko Indonesia Di hambung Kalau gak salah Hambung atau berlin Saya lupa Kalau gak salah Di hambung deh Jadi total pembelian saya Semuanya ini Tadi Seperti saya bilang Di awal Adalah 54 euro 82 cent Jadi Berapa rupiah Harga-harganya Atau totalnya berapa rupiah Silahkan dikalikan 16.400 Sekarang euro Atau nanti saya tulis disini Rupiahnya berapa So Jadi Bagaimana menurut teman-teman Apakah harga Harga bahan-bahan Di Jerman ini Bahan makanan Di Jerman Atau makanan di Jerman ini Murah Atau mahal Ya kalau misalkan Dibandingkan di Indonesia Bahan makanan Indonesia di Jerman Pasti harganya Jauh lebih mahal Tapi Mahal murah itu Sebenarnya relatif Jadi tergantung Tergantung pendapatan kita Tergantung gaji kita berapa Bagi saya Semua ini Bisa dibilang Gak terlalu mahal Bagi saya Tapi Mungkin bagi orang lain Ini mahal Tapi intinya Kalau misalkan tinggal di Jerman Kita gak boleh Kalau misalkan Pengen membeli tempe Tidak boleh Memang compare Dengan harga di Indonesia Itu pasti udah Gak masuk akal Harganya satu tempe ini Di Indonesia mungkin Segini Berapa Gak tau sekarang 5.000 Atau 10.000 Ini tadi berapa Satu tempe Tempe 2 euro Berarti 16.000 x 2 32 35 euro Satu gini Eh 35.000 35.000 Satu tempe Gini Ya pokoknya Kalau tinggal di Jerman Mau beli apa-apa Itu jangan pernah Mengkurskan Atau Jangan dibandingkan Dengan harga di Indonesia Berapa rupiah Bisa gila Kalian lebih Jadi Jadi gak Gak jadi beli Gitu loh Jadi ya Itu sih saran saya Kalau teman-teman Mau tinggal di Jerman Atau yang udah tinggal di Jerman Mau beli bahan-bahan di Indonesia Ya pastinya Jauh lebih mahal Daripada harga di Indonesia Karena kan harus Diekspor ke Jerman Dan sebagainya Terus Pengiriman bahan-bahan segar Gini juga tadi Harus Packagingnya harus Harus Apa ya Harus Dilapisin es Dan Yang harus Untuk Biar gak bau Biar gak Biar awet Di perjalanan Karena ini kemarin Ini hari Rabu Hari Senin dikirim Berarti 2 hari 2 hari pengiriman Jadi ya Untung winter Jadi gak terlalu Gak terlalu Gak terlalu busuk Kasarnya gitu Jadi esnya tadi juga masih beku Jadi it's okay fine Tapi kalau misalkan summer Mungkin Esnya udah meleleh Mungkin Saya kalau beli tempe Juga mikir-mikir Kalau online gitu Tapi ya Karena Besok natalan Jadi harus masak Jadi ya Harus masak-masakan Indonesia Gitu Jadi harus beli bahan-bahan ini semua Oke Terima kasih Yang udah nonton video saya Yang pengen komen Silahkan komen Apakah Semua ini worth it Atau Pengen tau harga apa aja Makanan Indonesia di Jerman Silahkan komen di bawah sini Mungkin nanti saya bisa bales Bisa carikan berapa harganya Saya juga masih punya jengkol Di freezer Jadi ya Mungkin nanti mau masak semur jengkol juga Untuk natal dan tahun baru Oke Ya buat kalian yang Pengen ke Jerman Atau yang ada pertanyaan Tentang Jerman Silahkan komen di bawah sini Mungkin Saya bisa menjawabnya Dan terima kasih Yang udah nonton video saya Dari awal sampai akhir Sampai ketemu di Jerman Kalau ke Jerman Silahkan kontak saya Atau Kalau misalkan data Silahkan bertemu dengan saya Saya welcome sekali Terima kasih Sampai ketemu di video saya berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax